Halo, kamu udah lihat ada Twitter dari seorang Fadli John yang menyatakan Banyak keluhan tagihan listrik melonjak Saya juga mengalami hal yang sama, kemudian nge-tag PLN 123 Harus transparan atas keluhan-keluhan di masyarakat Kenapa tagihan listrik semakin melonjak, tanda tanya Dan ada privatisasi, tanda tanya Fadli John juga belum lama ini pamer hasil sekolahnya di luar negeri Tapi sayang-sayang hasil sekolahnya memang benar-benar gak bisa dipakai Karena memang wataknya sudah seperti itu Hatinya yang penuh kebencian, jiwanya yang sudah rusak Kotor dengan segala, apa saja yang harus dia dapatkan Harus dia dapatkan, jiwa seorang penjilat dari Tapi ada lucu juga nih, gue baca juga tweetnya Bang Fajrul Rahman Bang Fajrul boleh bang, saya koreksi sedikit Ada kekurangan di sini Bang Fajrul menjelaskan sudah ada pemeriksaan di rumahnya Fadli John Memang ada pemakaian kenaikan 15% di bulan Juni Ketimbang pemakaian di bulan Mei Jadi kalau pemakaiannya ada kenaikan 15% Udah pasti bayaran juga naik dong Otomatis, kalau gak mau pake Gak usah pake AC, kipas-kipas Ya kan? Masa PSBB kemarin yang namanya di rumah terus nonton TV terus-terusan Ini itu, ya tinggal kau atur lah orang-orang di rumah kau Fadli John Tapi sekali lagi Bang Fajrul ini ada yang kurang sedikitnya Bang Seharusnya Bang Fajrul juga jelaskan ke masyarakat sekalian Tahun 2018, seorang Fadli John pernah menunggak listrik 2 bulan Gimana Fadli John? Hai penjilat hebatnya kamu Cuma bisa segitu doang Kerjaannya cuma bikin gerasa gerusu Menghasut masyarakat Dan bikin keributan di tanah airmu sendiri Harga dirimu sebagai orang Indonesia gak ada sama sekali Selamat buat para penjilat Hai penjilat Mau sampe kapan hidupmu seperti itu? Bapak Pembodohan Indonesia Fadli John Bapak Pembodohan Indonesia Terima kasih.